Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, menyelenggarakan kegiatan marketing investasi Indonesia di Shanghai, China, Rabu 29 November. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta dari 46 perusahaan asal China dan diharapkan dapat membuka pintu bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia, khusus di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dalam sambutannya Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan kebutuhan investasi di IKN mencapai 32 miliar as dolar untuk pembangunan infrastruktur, properti, hingga energi terbarukan. Menurutnya, hal ini merupakan potensi yang besar bagi investor untuk dapat memanfaatkan peluang investasi tersebut. Ia mencatat, pertumbuhan investasi di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di antara negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat terbesar FD, Foreign Direct Investment, pada bidang industri. Sampai saat ini, investasi dari RRT dalam tiga tahun berturut-turut terus berkembang naik, sebagian besar di sektor hilirisasi. Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina dan Mongolia Jauhari Orat Mangun memberikan dukungan positif terhadap kegiatan ini. Menurut Jauhari, kegiatan ini diharapkan dapat lebih mengenalkan kepada negara lain, khususnya RRT tentang potensi dan kekayaan yang dimiliki Indonesia, sebagai tambahan informasi dari tahun 2018. Hingga 2022, realisasi investasi Cina di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 59 persen, Cina berkontribusi terhadap realisasi investasi sebesar 8,2 miliar as dolar pada tahun 2022. Untuk diketahui, pada periode Januari hingga September 2023, Cina kembali menempati peringkat kedua dengan realisasi investasi mencapai 5,6 miliar as dolar. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!